Intro Intro selamat hari minggu kita mau sanmoryan sunday morning ini minggu kan ya wil ini minggu kita mau jalan-jalan liburan jadi rencananya ini memang kita mau nemenin AAN bikin video review KTM 790 Adventure R betul-betul terus nama-ramai ini kita bawa motor yang Adventure Adventure juga ada VHS, ada CRF, ada ADV nah rencananya kita mau ke kita ke arah Lebak ke arah Citorek pokoknya Getloss Getloss gaya banget kita hilang beneran lagi Citorek cuma Citorek itu kan negeri datat awan gitu kan masalahnya kita ke siangan kalau mau ke sana pagi-pagi banget sampai sana pas supu gitu kan gak buat sunset 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 sekarang harus polo ya ntar awalnya di-edit lah jadi jadi gak tau lah kayak apa Citorek kalau siang-siang nanti kita lihat sama-sama kayak apa Citorek siang-siang terus dan kita juga mau membuktikan bahwa kalau main ke sana itu ternyata gak jauh-jauh banget iya kita udah jauh-jauh di Jakarta kita udah menyaksikan pemandangan yang asal iya CPP itu versinya Google Map tapi kita penumpulan ya misalnya kita tau-tau kita mampir kemana mampir kemana iya gak nyampe 100kg sih dari Juno start dari sini Ciputak ya yaudah lah nanti kita sama-sama ikutin perjalanannya tonton terus videonya langsung gas motornya lewat tol lewat tol motor lewat tol kayak di luar negeri tapi ini sebenarnya proyektor Jor 2 terjadi ya belum ini ruas Cineri PSD jadi kita boleh masuk nih nah kita mau ke PSD dulu jadi lewat PSD abis itu arahnya kita mau ke ke arah Cisauk Cisauk ya iya ini jembatan perbatasan antara Tangrang-Satan dan Tangrang-Nang nah ini nih ini udah lewat Cisauk terus menuju ke Parung Panjang kalau di Parung Panjang teman-teman juga harus hati-hati di sini terakhir gede-gede tapi jalannya sih kebanyakan beton ya sekarang beton tuh udah enak gak kayak dulu dulu lah sepak lancur sekarang sih langsung deh ketemu mulitan sawit teman-teman kita udah sampe di Sumatera ya teman-teman ya banyak sawit di sini kepun-kepunnya luas banget pak kebunnya pak mantepak udah panen lagi pak bukan Dink ini di mana aneh ini masih daerahnya Bogor kok iya parung ya parung panjang ya di parung panjang tuh ternyata banyak kebun-kebun kayak gini sama kayak kalau kalian jalan ke Sukabumi daerah Kepidang itu juga banyak kayak aneh banyak sawit-sawit juga jadi ini wilayahnya masih di Jawa Barat ini di Jawa Barat ya di Jawa Barat ini kita belum nampak ke Sumatera belum karena emang gak mau ke sana ini dikit lagi kita Jasinga Jasinga Jalayan di Jasinga nanti kita menuju ke Cipanas itu Cipanas? daerahnya cipanas Cipanas lebak oh bukan Cipanas bukan Cipanas puncak bukan dong apa bedanya ya gak kreatif gitu loh mama kotanya di Kopi Paste jadi tiga motor ini dari tiga motor ini yang secara kemampuan off-roadnya paling oke tetap ya CRR 250 Rally kalau yang Accenture gimana? Accenture mirip cuma karena lebih berat kan? ya lebih berat utamanya lebih berat karena CC-nya gede gede 800 tapi secara karakter suspensi mirip banget amanya bisa disetting bisa disetting kan? bisa disetting kan? iya iya oh ini khusus yang tipe R jadi KTM Accenture 790 yang Accenture R itu bisa disetting adjustable suspensinya ya baik di depan maupun belakang ya jadi enak banget kalau beli empuk bisa reload, compression, rebound itu bisa disetting kan? dan enaknya tinggal pucer yang depan pakai tangan klik 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 sampai jalan bisa oke tapi emang belum otomatik ya? belum elektrik kalau Versus ini ini lebih ke on-route ya? iya tadi gimana tadi? truk 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 yang kenteng ini kenteng banget kalau di lembur jantung yang mati hahaha flashnya kembali bener ga ya? untet ya? suspensi dan banyak karena lebih ngelombat jalan on-route ya? setelah aku juga gak terlalu panjang jadi bunda-bundang 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 iya 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 terasa ya? terasa banget jadi kalau kita gini tergiem gini loh hahaha yang suspensinya harus tangan sama kaki ya umm ya udah lanjut lanjut lagi coi kita kemana sekarang nih mau ke arah jasinga Cuma tidak mau lewati jalur biasa ya, Nenya? Iya, kita kembali menyusuri jalur pedesaan gitu ya. Cuma asyik juga loh, jalannya tuh sotis lah ya. Mulus, tidak rame juga, tidak ada traffic, sepi banget. Oh, sepi, sepi. Dan kanan kirinya ada kebun, ada sawah. Dan enaknya lagi tiba-tiba langsung bang, Gasinga kota. Ini masih banyak truk. Ada beberapa ya, cuma kalau sudah lewat dari Gasinga, itu udah enak banget ya. Jalannya lebar-lebar, keton semua, mulus kan. Sangat ya, enak banget serius. Dan kita untuk ke Cetorek, kita nggak lewat Cipanas. Tapi kita mau mengetahkan untuk belok kiri, kita jalan-jalan tertentu lagi. Biar lebih hutan-hutan, lebih adventure kan. Asyik banget nih jalan ini. Rombongan pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Motornya Honda CRF. Sangut tangan kawasan. Ketahuan. Eh, yang pelanggarannya paling banyak, ah, ini pelanggaran berat. Pelanggaran berat, ah, ini, water KTM, oranye, eleme. Yamaha. Yamaha MT25 ya? Iya, MTX. Enggak, MTX. Tetap-tapain, harap Yamaha. Tutup bener-bener. Tasek Kawasaki, aduh. Pelanggaran, nggak bener. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini kenapa nih? Memang ini kenapa memang yang ini? Kebanjiran, Pak. Tadi main di kubangan, kotor semua. Jadi teman-teman kalau mau ke sini nih, ngeliat teras herring yang di daerah Jasinga ini. Kalian sampai Jasinga, jalan, apa namanya, jalan utama itu. Setelah jembatan ya, setelah jembatan, ada belokan ke kiri ya. Arahnya kita masuk ke hutan apa gitu? Hutan lindung apa tadi itu namanya? Hutan. Hutan buat penelitian apa? Hutan penelitian ya? Nah, kesitulah. Pokoknya kita masuk ke hutan itu, area hutan khususnya gitu. Dia ada pelangnya. Masuk situ, tempatnya enak banget. Rimbun, banyak pohon. Terus, juga kalian bisa nemuin teras herring-teras herring kayak gini. Ini nuansanya, suasananya mirip banget kayak di Bali. Mantap. Harus dicoba. Kita mau syuting, review KTM Adventure 790R. Yang host neraan, nonton di channel Otomotiv TV. Jalan lagi. Nah, ternyata depan itu teman-teman tuh. Yang kemarin nonton tuh. Putus ya? Di situ doang ya. Hah? Jalanya putus kayaknya ini. Coba dicek. Jalanya putus, coba mungkin. Putus ya? Putus tuh jalannya harusnya ke sana. Yang mana naik itu ya? Itu harusnya ke sana tuh. Naik ke sana itu. Oh. Eh, berarti gimana kita? Kita putbal aja. Karena nggak mungkin kita lah situ. Jadi tutup harus ke jalan depan tadi lagi. Oh, jauh banget tuh. Itu udah jalan dulu. Enggak. Kita udah balik berasa dekat. Yaudah ya. Jadi buat teman-teman, buat saudara-saudara yang pernah musibah. Mudah-mudahan cepet. Segera pulih kembali. Segera pulih kembali. Bantuan juga cepet selesai. Jalannya yang lagi dibangun. Ini jembatan lagi dibangun. Mudah-mudahan bisa cepet selesai. Itu tadinya ada jembatan di situ loh. Oh iya? Oh berarti yang orang bilang jembatannya putus seperti ini ya? Salah satunya ini pasti. Ini gila segini. Atasnya dari atas. Oh, seolah banyak banget. Iya. Dari situ ya. Ternyata ikut kena longsor juga ya? Kena kena longsoran walaupun gak ampuk ya. Belakangnya itu juga. Itu murid kalau tinggal lagi. Nanti udah hujan terus lagi. Mas Alim, pegangin dulu. Kita mau ngobrol. Gue yang menggangin. Ini udah on? Ya on. Keren banget. Jadi akhirnya teman-teman kita gagal ke Citorek. Karena tadi nyasar kan? Ternyata yang jalan pertama kita itu dari Bali. Dari Ubud. Dari Ubud itu ternyata buntu kan? Kita udah putus. Putus, kita balik. Balik lewat jalur alternatif yang ternyata off-road. Pasensi. Kanan-an ya. Nanti ya. Kanan-an ya. berapa anah? berapa kaya jatoh? 3 kali jatohan sekali dan itu udah di jalanan ini dibawah bukan di atas ya? jadi tracknya emang ternyata mengurus tenaga sejam lebih hampir 2 jam ya? jam setengah 2 jam ya? 2-3 kilo doang, karena salah motor juga pake versis berat, banyak ban asfal, udah botak pake ADV, kok ADV nya jatoh? ADV nya malah stok, kita salut nggak jatoh loh, yang bawa motor, yang bawa motor ini orang ini aduh, kita salut yang bawa ADF, tarong geret gasuk pak, buka gerai, buka gerai, buka gerai, buka gerai terus ADV 150 emang jatoh banget ya medan obrol kayak gini tetep gas, libat jadi gimana pak? siap pokoknya mantep, mantep, mantep ya walaupun kadang gasuk-gasuk sedikit tapi... iya, padahal ground clearance nya udah tinggi loh ya, masih kena-kena aja sih tracknya ini real adventure Aan sih, doain pagi-pagi waktu beberapa kita mau get lost, lost beneran kan? jahat tau nih dimana jahat tau dimana lagi jahat lagi, dikit lagi keluar jalan gede terus, habis itu kita, perjalan utama, udah kesorean, ternyata tadi ada masalah motornya jatoh kabel, yang kena salah satunya sensor, set-stand nya set-stand, kita ngutik-ngutik ngutik, ngutik nelfon orang KTM Indonesia nya tenang mas, kita kirimin spare part nya ini jauh om udah, cara ngakaknya gimana, ajarin akhirnya diajarin kita, akhirnya bisa nyala lagi sensor standar, sampingnya error kabelnya ada yang putus kakanya sih udah pernah disolder nih ini udah pernah diakal sih, tadi kata Mas Scarmanto mekaniknya KTM ya shift mekaniknya KTM Indonesia, kakanya udah pernah diakalin udah pernah putus kita jamper aja, biar connect jampernya pake, peniti peniti, make gaver cuy shift, nolong berhatiin weee kita juga sama sekali gak ngerti loh, kalau ternyata yang kita lewati ternyata jauh yang padahal bencana bencana, nampak lebak itu tadi disini kalau tadi, nanti teman-teman lihat ya aku percaya sih banyak ada jalan banget titik-titik longsorannya jadi emang di bukut-bukut ini banyak banget yang longsor sebenernya kita kemarin dari kantor juga udah dari Kompas, dari media sudah beberapa kali ngirim bantuan ke sini cuma kita gak tahu kalau lokasinya ada disini jadi lihat lewat sambil ternyuh gitu ya iya udah siap sekali longsor gitu pada timbun ada rumah-rumah cuma ketan atuknya doang jadi kalau teman-teman mau membantu mau menyumbangkan apa gitu, mau memberikan sumbang shift buat saudara-saudara kita di Lebak-Mantan ini ya ini masih, rasanya masih cocok ya masih banyak yang membutuhkan ya udah, kita berarti hari ini gagal ke Citorek mungkin lain kali episode mendatang ya tapi juga dibilangnya tadi putus ya putus juga jembatannya ada jalan jembatannya bawah jembatan bawah putus jadi ini yang lewatin sungai gede ini kemungkinan rusak kayaknya ya oke lah nanti kalau sudah normal kita baru main sana lagi terus gimana nih, balik ke Jakarta? ya balik lah mencari duren kan lapar lemes ketahuan banget gak pernah olahraga ini liat korbannya nih sepatu onlook kalah ini sepatu baru kemarin unboxing ini bener-bener baru loh ini baru di pakai perdala pakai sekali-kalinya sungai gitu ya udah deh teman-teman terima kasih sudah menonton di subscribe semuanya tekan tombol notifikasi kalau yang ini banyak yang nonton mungkin kita akan sering juga bikin video traveling di automotive tv yuk iya oke jangan sedih gitu jangan sedih gitu bukan ini kelilipan dari tadi banyak debu itu loh gara-gara bernut di depan iya udah deh dadah sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati